Seorang warga Palestina nekat menyusup ke markas Pasukan Pertahanan Israel atau IDF seorang diri. Dengan santai, ia mendekati mobil yang diduga dimanfaatkan sebagai rumah oleh para tentara. Kemudian ia menumpahkan bahan bakar dan membakarnya dari depan hingga belakang. Setelah api berkobar, warga Palestina yang memakai seragam militer itu pun langsung kabur tanpa perlawanan. Hal itu terlihat dalam sebuah video yang dirilis melalui saluran Telegram pada Senin 10 Juni 2024. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melakukan pembantaian berdarah di Kemp Nusayrat, Gaza Tengah pada Sabtu 8 Juni 2024. Menanggapi serangan tersebut, Iran bereaksi dan memberikan peringatan maut. Dikutip dari Hindustan Times, hal tersebut disampaikan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani. Ia mengatakan pembantaian ratusan warga Palestina yang dilakukan Israel akibat kelambanan badan-badan internasional. Menurutnya pihak internasional tak kunjung bertindak atas kekejaman Israel di Gaza selama 8 bulan terakhir. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, Ali Bagiri Kani. Ia memberikan peringatan maut kepada Israel jika negara tersebut mencoba mengganggu stabilitas kawasan. Kani menyebut Iran akan secara efektif untuk menggunakan kekuatannya menempatkan Zionis pada posisi bahaya. Diketahui sebelumnya, Amerika Serikat disebut ikut membantu Israel menyerang Kemp Nusayrat. Dilaporkan serangan itu menewaskan lebih dari 210 warga sipil Palestina dan 400 korban terluka. Untuk Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.